Selamat malam, Polda Metro Jaya belum ungkapkan tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Penyidik masih harus melengkapi berkas dalam dua hari ini. Setelah itu tersangka akan segera ditetapkan. Selasa tim penyidik Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan tim penuntut umum kejaksaan tinggi DKI. Kepada jaksa, polisi paparkan proses penanganan, perkembangan, dan temuan bukti terkait kasus ini. Dari hasil koordinasi ditemukan kurangnya kelengkapan administrasi terhadap saksi ahli. Tiga keterangan saksi ahli belum dibuat perita acara pemeriksaan. Polisi pun menunda penetapan tersangka. Polda Metro Jaya akan mengkapi BAP dalam waktu dua hari. Pertemuan tim penyidik dan penuntut umum bertujuan untuk menguatkan berkas perkara agar kasus dapat langsung disidangkan. Dari beberapa hal yang tadi sudah disajikan, kami berkesimpulan ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Wayan Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier, Grand Indonesia Jakarta, Rabu 6 Januari 2016. Hasil uji forensik menyatakan kopi yang diminum Mirna mengandung racun cyanida. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dari beberapa hal yang tersembahan untuk menjatuhkan keدugian orang kita yang gagal. Tekan menggunakan makanan yang mendukung ke humans, biasa ечно karena dan luaknya habían kesimpulan berkaran yang lebih baik inut. Agung ratus HERE dengan satu hari. натengah sighting tidak tersangka kelengkapan saya. Terima kasih.